Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Semoga sinyal berpihak padaku malam ini. Sekarang aku udah ganti ke Wi-Fi. Karena disini lagi hujan. Jadi, sinyalnya bener-bener susah banget. And then, semoga teman-teman masih bertahan. Bisa balik lagi nonton keseruan kita. Insya Allah gak putus lagi, oke? Bapak mau makan? Oke. Sorry guys, suami mau makan. Taruh nasi dulu sebentar. Oke. Gimana lancar ya? Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sinyal bagus, Tuhan. Aku tuh dah mana caranya add fat. Aku sampai sekarang udah sering live. Tetap aja caranya add orang. Kaga ngerti. Ini question. Alhamdulillah. Let's do it. Let's do it. Okay. Fred! Hi! Okay. Fred, sekarang aku ngeliat Fred agak sedikit pecah-pecah yang blur. Is it my signal or? Teman-teman masih liat Fred gak? Oke, katanya jelas. Oke, oke. Oke. Fred! Anyway, thank you so-so much. Udah bilang yes. Waktu aku jadi gesta di Atika Ulan dari Beauty Camp. Dan semoga Fred sempat follow juga kalau program ini memang kita adain untuk ngajak teman-teman bisa sharing ceritanya, pengalamannya, dan semoga bermanfaat untuk orang yang nonton. Fred, how are you? How have you been? I'm good. I'm starting to get busy again karena sudah lebih new normal ya. Jadi kegiatannya sudah berjalan. Sebelumnya aku di rumah aja. Dan sekarang sudah mulai pelan-pelan, balik lagi ke aktivitas biasanya. Kalau bagaimana dengan Uni Ulan? Fred, aku tuh gak nyangka loh. Fred satu-satunya putri Indonesia yang gak pernah ketemu secara nyata. Malah sekarang tuh gak pernah ketemu kan sama Fred, sama sekali. Iya. Karena pas Fred perpilih, I was pregnant and then melahirkan. And then just the timing not like. But I'm so, so happy to see you tonight. Thank you. Actually, pas aku mau prepare buat ke Miss Universe, Aku tanya Pak Mega, Do you think it's a possibility to meet Uni Ulan or not? I would love to learn from her because Dia kan juga mencetak sejarah ya untuk Indonesia. Dan I really love your stage performance. Dan kalau buat aku, itu salah satu kekurangan aku adalah My catwalk, my stage performance. It's not like that now. You know what? 10 minutes ago, I saw you in video, Like when you're wearing the red gown, like... Oh my god. I was like, can I do that? Now I'm shy. I have to do that. Aku bilang, eh ada suami. Aku udah gak bisa lagi ngelaki itu. But you look so, so good on that red dress. Thank you. Thank you so much. But sorry ya Fred, kita gak sempat ketemu. But Fred juga udah bilang, Iya, datang malam ini bersama kami. Berbagi cerita. Aku dan Kak Artika senang banget. Dan mengucapi makasih banget. Banyak, banyak, banyak. Thank you. Thank you for inviting me. Aku senang sekali bisa ngobrol bareng sama Uni Ulas. Nah Fred, aku mau nanya nih. Kalau kita cerita tentang Michini first, And then put di Indonesia. Pasti Fred juga udah sering banget ditanyain. Dan aku juga akan nanti nanya itu sedikit. Tapi yang lebih aku ingin tahu adalah, Gimana sih Fred itu waktu kecil? And then like lahir di mana? Sekolah di mana? And then apa sih? Pernah gak sih dreaming to be Michini first? Jadi orang paling cantik di Indonesia waktu kecil. Kalau aku sih ES. Dari kecil ngondek. Nah kalau Fred gimana? Well, aku lahir di Indonesia, di Jakarta. Tapi usia 4 tahun aku pindah ke Australia Buat kerjaan papa waktu itu. And when I was small, Aku mungkin personality aku ganti-ganti ya. Awalnya pas di Indonesia, Mungkin aku yang lebih girly girl. Karena mama suka dandanin aku. Gantiin outfit. Dan aku juga, Aku belajar di Oki Models waktu kecil di Indonesia. Oh, seperti Oki Models. Oki? Ya, Oki Models. Jadi waktu kecil aku belajar di situ. Dan mulai suka modeling. Jadi, I won a modeling contest di Australia juga. But as I got older, Aku mulai lebih tomboy. Lebih suka sports. Dan penampilan aku jauh berbeda dibandingin sekarang. Mungkin bisa dibilang glow up. Karena waktu aku di Australia, I was really tan. Very, very tan. Okay. Don't like makeup. Wear sporty clothes. Dan lebih suka mongrel dengan cowok-cowok. Karena I'm like a, I don't know. Tomboy. Tomboy. Tapi setiap aku datang ke Indonesia, Pasti aku nonton Putri Indonesia. Dan aku juga menonton Miss Universe. Terutama ketika aku baru pindah balik ke Indonesia lagi. Untuk tetap pas usia 12 tahun. Itu ke-12 tahun. Ya. Dan aku ingat pertama kali aku nonton Miss Universe full. Itu waktu tahunnya Olivia Colpo yang menang. Dan aku ingat... Oh, 2012. Ya, 2012. Itu pertama kali aku nonton pageant. And I was so amazed by it. Like Miss Universe, The Beautiful Girls, How confident they were on stage. Dan cara mereka menjawab pertanyaan. Dan setelah 2012, Aku ketagihan nonton. Jadi setiap tahun setelah itu, Aku pasti nonton Miss Universe. Dan Putri Indonesia setelahnya. And I actually watch you. Really? I remember. Ya, I remember. Don't tell me you age. Don't tell me you age at the time. I feel like old now. I was so amazed. But aku ingat aku nonton Udi Mulan. And I thought the way you were walking in your swimsuit when they called Indonesia. I was like, Wow, Indonesia kanan banget. Like, I never watch before that. But aku nonton waktu you were called in the top, Was it top 20? Yeah, top 20. And you were with the Black swimsuit. Yeah, black swimsuit. And then the bulu-bulu itu. Yeah, I really loved you. So, Fred. Kalau kita ngomongin masa kecil, Your childhood. Like, Aku selalu percaya ya, Generasi muda yang bertestasi, Selain karena takdir juga, Pasti karena ada orang tua yang hebat di belakangnya. Like, your mom. Like, Mama Yulia. Like, tell me, How are you the relationship with Mama Yulia? I'm very close with my mom. Because aku anak satu-satu nih ya. Mungkin sebagian pageant lovers sudah tahu itu. Jadi aku sangat dekat kepada Mama. And thankfully, my mom is very supportive. Jadi apapun yang aku kepengen, Cita-cita aku, Pasti di belakangnya Mama selalu support aku. Support, yeah. Yeah. Dan pas akhirnya aku memutuskan Untuk ikut puter Indonesia, My mom was very supportive. Selama perjalanan karir aku, Sampai dia ke Atlanta temerin aku waktu itu, Dan dia bolehin aku pergi, Berangkat sendiri ke New York, Untuk belajar lebih, Dalam lagi tentang Miss Universe, Tentang pageantry, Dan catwalk, public speaking, Dan lain-lain. So, very close. Ada nggak sih, Like, Ajaran Mama, Mesej dari Mama Yulia, Yang itu menjadi moto hidupnya Fred, Atau yang membentuk Fred seperti sekarang. Apa sih pesan dari Mama Yulia, Waktu kecil, Dan sampai sekarang itu masih, Masih Fred ingat, Dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang aku paling ingat sih, Mama selalu mendidik aku untuk, Treat other people the way, You would like to be treated, Dan selalu mengajarkan aku, Untuk give back to the community. Karena Mama orangnya, Sangat social as well. She has a dog shelter, Dari dulu dia suka bantuin orang-orang yang, Memiliki berkurangan, You know, They have limitations, Maybe in finance, Or something. Yeah, Dan, Dia selalu mengajarkan, That's the key to a happy life. Itu adalah kunci untuk kehidupan yang lebih bahagia. Helping people makes you feel good. And that's true beauty. So, Itu sih yang dia mengajar. Oke. Nah, Kalau generasi muda, Kalau kita lagi like, Teenager, Gitu, Pasti sometimes we fight with our mom, Right? Yeah. You always say, Did you ever say that? I know everything. We feel like we know everything, Which is we don't. I mean, When we're teenager, And then, Like, Fred mau bilang apa sama generasi muda, Yang mungkin masih teenager, Followersnya Fred, Yang kadang-kadang suka, Mungkin cek cok sama mama. Nah, Kita menurut ter gimana? Karena kalau menurut aku, When you listen to your mom, Insya Allah, Itu jalannya akan benar, Gitu. Nah, Kalau Fred sendiri kayak gimana? Kalau aku sendiri, Sometimes aku kadang-kadang mungkin, Beda pendapatnya dibandingin mama, Untuk, Some situations, Karena, Aku mungkin budayanya, Kadang-kadang berbeda ya, Kadang-kadang I think in a western way, Sometimes, Dan kadang-kadang it clashes with my mom, Dan yambung sama mama, Dan, Kalau menurut aku sih, I really agree with you, Ibu itu selalu, Benar, Dan kalau misalnya kita ikutin saran dari ibu, Pasti semuanya lancar, Dan aku percaya bahwa, Doa dari ibu itu yang paling penting, Jadi, Untuk, Ya, Mendapatkan, The support dari ibu itu penting sekali, So, Sebelum aku berangkat ke Miss Universe, Aku tahu aku harus, You know, Duduk bareng sama mama, Dan harus minta izin ke dia, Aku mau berangkat, Itu sangat penting kalau menurut aku, Dan mungkin saran dari, Untuk generasi millennials, Teenagers, Is probably to definitely listen to your mom, Walaupun kadang-kadang, Menurut kita, Dia tidak benar, Tapi, Dia sudah mengalami, Waktu dia usia kita, Kesalahan-kesalahan, Dia mencoba garang kejuan, Ya, So, She's already experienced everything that you experienced before, So, Listen to your mother, Because, You know, Age does give you wisdom, That's good, Oke teman-teman yang nonton, Semoga bisa, Nenyerap, Conversation kita malam ini, Dan kita berharap, Semuanya nonton malam ini, Juga, Sama-sama belajar sama kita, Dan Fred malam ini, Nah Fred, Ini, Sekilas info aja, Aku ada pertanyaan cepat, Fred jawabnya cepat ya, Aku coba, Oke, Pedas apa manis? Manis, Dandut apa dandut? Dandut. Oke, Laut apa gunung? Laut. Cakep gak setia, Jelek tapi setia. Jelek tapi setia? Are you sure? I mean, Maybe I have to see, Mungkin aku harus lihat. Oke, This all depends right? Nasi padang, Apa nasi uduk? Nasi padang. Do you eat nasi padang? Yes, Aku, I love rendang. Aku suka dengan pagi sore. Oke. Nah, Kita masuk ke question, Pertanyaan tuh udah banyak banget loh Fred, Untuk Fred, Jadi aku bingung milih tanyaan mana yang harus disampaikan. Tapi aku sendiri punya pertanyaan, Yang ingin banget aku tanyain sama Fred. Nah, Sekarang kita ngomongin tentang persiapan ke Putri Indonesia dulu nih. Tiba-tiba kan Fred muncul, And then menang. Mayoritas, Beberapa gitu sebelumnya Fred, Selalu backgroundnya adalah modeling. Benar-benar mereka udah aktif modeling kan gitu. Nah, Kalau Fred sendiri backgroundnya tuh, Udah aktif modeling kayak mereka kah? Apa memang tiba-tiba terpilih, And then change your life suddenly gitu? Sebenarnya mungkin yang option kedua ya. Sebelumnya, Aku pernah terjun di dunia entertainment sebentar, Kepengen coba sesuatu yang baru. Jadi aku coba acting, Waktu kecil, Dan seperti aku cerita ke Uni Wulan, Waktu kecil aku ikut modeling contest, Modeling contest ya. Ya, Tapi semenjak sudah lebih dewasa, Aku lebih fokus ke education dan sekolah, My school, Because, Sekolah anakku agak ketat, Jadi, Kalau misalnya mau ambil, Tuti atau apa, Project shooting, Gak boleh. Jadi, Aku fokus ke sekolahku, Dan tiba-tiba, Aku mau ikut Putri Indonesia, Jadi aku harus belajar banyak. Itu dari mau-mau, Apa memang Fred sendiri yang mau? Apa lebih kepada dorongan Mama Yuliani, Yang 100%, Tapi Frednya 80%, Apa dua-duanya memang, Yes, Let's do it, Di Sia, Gitu. Awalnya gak nyangka, Kalau misalnya aku mau ikut Putri Indonesia, It was very random, Pilihan itu sangat random, Dia pikir, Aku akan lanjut kuliah, Dan, Udah, I would just be, In the education world, Bukan, Sama sekali gak tertarik, Entertainment world. So when I said that, I was a shock for her, Tapi karena emang, Dia suka Putri Indonesia, Dia suka ikut Putri Indonesia, Dia sangat supportive, Dan dia bilang, Oke, tahun ini, You can do it. So, I decided to do it this year, Even though, Waktu itu, Aku mungkin, Agak ragu ya, Untuk ikut Putri Indonesia, Waktu tahun aku, Karena usia aku juga muda, Dan aku pikir, Karena masih muda banget. Iya, Ya kan. Mungkin experience, Aku gak terlalu banyak juga, Dan tinggi aku juga gak begitu tinggi, Bukan badan model, Dan bahasa Indonesia juga, Gak terlalu lancar. So, I had a lot of weaknesses, Entering the competition, But, Untungnya aku ada tim, Bahasa Indonesia, Public speaking, Catwalk, Dan lain-lain. Because I didn't know, How to walk in heels. But you did it, Fred. Ya, I did it. So, Sinyal. Who knew? Aduh, Fred, Aku denger-denger suaranya, Putus-putus banget. Apa sinyalku ya? Aduh, Mau nangis deh. Iya, Sekarang gambar layarnya, Uni sedikit buram. Tapi suaranya masih lancar sih, Masih. Masih lancar ya? Oke. Ya. Fred, Kan waktu, Sebagai Putri Indonesia, And then, Actually, You the youngest one kan, Yang dapat makota gitu. Nah, Pasti dong, Responsibility-nya luar biasa. Tanggung jawab, As a Putri Indonesia, It's not what's easy. Pastinya tidak mudah. Apalagi untuk usia 19 tahun, Yang biasanya, Let's go to the beach, Let's go to the club, Let's go to the party, Or something like that kan. Tapi, Fred, Di waktu usia 19 tahun, Udah menyandang gelar Putri Indonesia. And then, Apa like, The biggest responsibility you think? As a Putri Indonesia, Di umur 19 tahun. Kalau buat aku, The biggest responsibility, Is to be an inspirational role model. When, You yourself are trying to learn. Itu sih, Salah satu hal yang buat aku, Aku harus belajar bagaimana, Untuk menjadi sosok Putri Indonesia ini. Karena, A lot of girls, A lot of people di Indonesia, They look at Putri Indonesia, Sebagai, You know, A strong and power. A strong and power. Yeah. But, When I'm, To be honest, Entering the competition, Bermenang Putri Indonesia, I wasn't, I don't think I was that person. Aku masih memiliki, Insecurities sendiri, Aku masih, Tidak, Begitu yakin, Dengan diri aku, Confidence aku, Mungkin gak terlalu, Bagus. Jadi, Aku agak bingung, How am I gonna inspire others, When, I can't, Believe in myself. So, Dari situ aku tahu, Bahwa, Aku sadar, Bahwa, This is something, That I need to fix, Dan, Mungkin, Ini adalah, Lessons, From God, To teach me, How to be more, Lebih dewasa, Belajar untuk, Menjadi lebih dewasa, Belajar untuk, Menjadi lebih, Pede dengan diri kita, Untuk, Lupakan, Insecurities. And then, Selama perjalanan, Sebagai putri Indonesia, Pasti kita banyak kunjungan, Ke daerah-ke daerah kan, Kayak, Misalnya, Ke Kalimantan lah, Kemana lah gitu, Nah, Kalau aku dulu, Ingat banget, Aku selalu minta, Sediain nasi padang, Itu aja mintanya, Kalau aku, Ada gak sesuatu yang, Ini dong, Kalau aku kesini tuh, Aku mau ini gitu, Minta ke yayasan gitu, Enggak sih, Enggak sih, Tapi mungkin, Aku minta waktu, Untuk, Beli oleh-oleh aja sih, Karena aku suka, Simpen souvenir, Dari kota-kota, Yang aku pergi, Koleksi gitu ya, Koleksi, Biar ada memories, Jadi aku bisa, Pajang, Oke, Fred, Kita ngomongin, Tentang mission universe, Karena aku tuh, Takut banget nih, Limit waktunya, Tuh kan 45 menit, Tiba-tiba instagram, Mati sendiri gitu loh, Jadi, Karena aku nanyain, Tentang, Pesiapan, Fred ke mission universe, And then, I'm so, So happy, You find, Roston, He's the good guy, The coolest guy, On earth, I love Roston, Right? Yeah, And then, Of course, Dia banyak bantu Fred juga, Selama persiapan, Banyak banget teman-teman yang nanya, Aku mewakili pertanyaan, Ini dia masuk ya, Maaf aku mulai nanya ke bawah, Karena ini pertanyaan semua, Nah, Banyak yang tanya, Seberapa penting, Untuk seorang, Misuniverse Indonesia, Memilih training di luar negeri, And then, Do you think, That is one of the reason, You become top 10? Kalau menurut aku, Mungkin untuk aku sendiri, Yes, Karena aku gak begitu tahu, Banyak tentang pageantry, Dan, Aku cuma dengerin saran, Dari orang-orang terdekat, Dari aku, Betul, Yeah, And, Mungkin pas mindset, Aku pas di Indonesia, I was too focused, On my competitors, Jadi, Aku fokus ke mereka, Like, Oh, They're posting this, Oh, They're doing this, They're doing that, Oh, What dress are they gonna be wearing? Dan, Ketika aku berangkat ke sana, Itu dikorek, Sama, Trainer, Trainer yang aku kerja, Sama dengan, In the US, Dan, Dengan Rosten juga, Dia bilang, Stop comparing yourself to others, Because a Miss Universe, Doesn't compare herself to anybody, So, Aku mendapat mindset, Yang sangat, Strong, For the competition, Dan, Itu mungkin, Pelajaran terpenting, Aku, Ketika aku, Berangkat ke Miss Universe, Is my mindset, It was very good, And, Also, Untuk menjalankan hubungan, Baik, Dengan Miss Universe, Mungkin itu, But, Also, Probably like, An advantage, Because, Waktu aku kesana, Aku mendapatkan, Kesempatan, Untuk bertemu dengan, Polo Shugard, Which I was very fortunate of, Sebelum, 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 Aku punya kesempatan, Untuk, Duduk bareng, Dengan dia, Dan, Menjelaskan, Tentang, Advokasi, Untuk menjelaskan, Tentang diri aku, Siapa Frederica, Siapa Miss Indonesia, Untuk menjelaskan, Tentang Indonesia juga, Dan, Pageant lovers di Indonesia, Yang, It's a growing, It's a growing fan base, For Miss Universe, Di sini, Dan, Dia sangat tertarik, Untuk, You know, Melihat, Bagaimana Indonesia, Kedepannya, Di Miss Universe, Because she can also, Also see that Indonesia, The fan base itu, Semakin besar, Semakin tahu, Luar biasa, Ya, Sangat luar biasa, Jadi, Dia compare Indonesia, To Philippines, Actually, So, I was happy, That I got to do that, Because I think, It's a positive, Karena waktu aku, Interview, Di Miss Universe, Paul Sugar, Sudah ada di, Ada di ruangan interview, Jadi, Dia adalah salah satu penjelaskan, Ya, Jadi, Dia adalah salah satu penjelaskan, Jadi, I think I had an advantage, Compared to the rest, Is that, I got to sit down with her, Before the competition, Before, Yes, Ya, Untuk, Sesi tanya jawab juga, Oke, Nah, Banyak banget yang nanyain juga, Kalau boleh tahu, Kak Freddy, Ini pertanyain dari, Faisal 21, 23, Slip 87, Kalau boleh tahu, Kak Fred, Latihan selama di New York, Apakah dibiayai oleh yayasan, Atau, Itu, Biaya sendiri, I know the answer, But you can choose, You either want to answer it, Or you say no, I'll just be honest, Itu semua pilihan kita sendiri, Jadi, It was from my own money, From my own budget, Jadi, Itu biaya sendiri semua, So, Ya, Untuk training, Semua sih, Ya, Nah, Itu juga bisa pengetahuan, Buat teman-teman, Gitu ya, Karena untuk menjadi, Seorang pemenang, Tanggung jawabnya, Gak hanya, Apa, Gak hanya, Mental gitu, Tapi kita juga butuh, Dana, Yang seperti, Tadi bilang, Gitu, Kalau kita ingin belajar lebih, Dan pilihan itu, Memang ada di kita, Either kita mau, Atau tidak, Tapi ya, Kita harus ada dana, Untuk, Untuk persiapan, Ya kan, Gak bisa, Berangkat ke New York, Tanpa tiket, Tanpa, Tanpa, Tanpa money, Obviously, So, Pajan novel, Jawabannya, Sudah dijawab, Kalau itu adalah, Dana sendiri, Pure dari Fred, Karena itu juga, Pilihannya Fred sendiri, Ya kan Fred? Nah, Ada yang nanya, Kenapa gak ke Philippines? Kenapa langsung ke New York? Apakah ada latihan ke Philippines dulu? Atau langsung ke New York? Waktu itu, Aku dapat, Dua pilihan, Pak Mega tawarin aku, Untuk, Mau ke Philippines, Atau mau ke US, Karena, Dia sudah, Dapat oke dari Rosslyn, Untuk berangkat ke sana, Untuk training, Dan aku, Menurut aku, Lebih worth it, Ke New York, Dibandingin Philippines, Karena aku gak terlalu banyak, Waktu ya, Untuk persiapan, Because I had to take, 16 days off, Jadi aku harus, Ambil 16 hari off, Dari tugas sebagai putri Indonesia, Sehingga mungkin aku, Bolek-balik, New York, Philippines, So aku memilih New York, Gak mungkin juga, US, Ya, Aku memilih-milih US, Karena, Mereka adalah orang yang, Latih, Seperti Lu Sierra, She's the official trainer, Buat Miss Universe, Dan, Mungkin aku bisa, Kesempatan untuk, Datang ke kantor Miss Universe, Aku bisa, Melihat di New York, Itu seperti apa, Like, Even though, I don't win Miss Universe, Maybe I could see, What a Miss Universe, Life is like, So, You don't win, Itu menjadi, Yeah, And I guess, It was motivation for me, Karena, Aku suka, Lifestyle di New York, Aku suka orang-orangnya, Jadi, Itu menjadi, Salah satu motivation, Like, Okay, This is what it's like, To be a Miss Universe, Okay, I'm gonna, Work hard, Nah, Kalau Fred, Bisa share ke Ayuma, Kira-kira, Ini pertanyaan lagi, Aku gak bacain namanya, Ya guys, Karena ini banyak banget, So, I choose that randomly, Kalau Fred, Mau share sama Ayuma, Kira-kira, Three things, Like, You will tell Ayuma, About, Miss Universe competition, Hmm, Miss Universe competition, Is, One, Um, Probably, The competitors, Kamu ketika datang kesana, Pasti, Kamu merasa, Ada sedikit, Ini ya, Kaget, Karena, Melihat kompetitor, Secara langsung, Mungkin ada yang, Very intimidating, Secara personality, Apalagi, Latina countries, Yang sangat, Eye-catching sekali, So, Jangan, Membandingkan, Diri kita sama mereka, Focus on yourself, Really focus on yourself, In the competition, Because, Itu yang aku lihat, Kesalahan banyak contesan, Adalah, Mereka bandingin, Dirinya, Ke contesan lain, Dan justru, Mentality mereka drop, So, Don't think about, Because, You're busy, Competing, You sell with people, Ya, Pas, Aku awal, Karantina Miss Universe, Mungkin, Aku lihat, Oh, The other competitors, Mereka dapet job ini, Job itu, Dapet job ini, Sama sponsors, And, For some girls, Aku tahu, Itu bikin mereka drop, Karena mereka, Nggak dapat kerjaan, Sama sponsors, Jadi, Mereka berpikiran, Oh, Apa aku, Nggak masuk top 20, Ya, Because, I'm not getting any jobs, With the sponsors, But, Actually, No, It has nothing to do with it, Then, Akhir-akhir, Aku lebih fokus, Fokus, To my own self, Dan justru, Sponsor lain, Yang lirik ke aku, Waktu aku, Waktu aku di kontes, Dan, Mereka yang memilih aku, Untuk menjadi, Their face, One of their faces, For, OP makeup, Jadi, OP makeup, Yang memilih aku sendiri, So, I feel as though, That's something very important, Yang kedua, Mungkin, Social media, Don't care about it, Aku tahu, Banyak sekali, Kontestan, Yang lama-lama, Mereka snap, You know, Like, Take a video, Always story, Doing stories live, All the time, Mereka tidak enjoy, The competition, Mereka selalu, Lihat, Apa yang social media, Katakan ke mereka, But, The social media, Is not the judge, So, Don't care about, What social media is saying, Siapa yang bakal menang, Siapa yang bakal top five, Jangan mikir tentang, Hot list, Hot pick, Itu gak penting, This is a good point, I hope Ayuma, Ayuma, Get to see this video, I think this is a good point, Yeah, Yeah, And, Yang ketiga, Really focus, Past rehearsals, Because, Kita gak tahu, Kapan tiba-tiba, Paula Sugar, Akan datang ke rehearsals, Mungkin, Tiba-tiba dia datang, Terus kalau misalnya kita, Tampilannya biasa aja, That's gonna be her first impression of you, So, Make sure you look good, All the time, Because you never know, Yeah, Of course, Yeah, You never know, When she's gonna be there, Kadang-kadang, Dia tiba-tiba muncul, And, You just like, Oh, Okay, I didn't know you were here, So, Focus, Call rehearsals, Jangan pora-pora, You know, Fake, Fake walk, Aku tahu, Kontesan punya strategi ini, Pas rehearsals, Mereka gak berani, Catwalk, Bagus, Mereka mau tutupin, Mereka mau nutupin, Their catwalk, They wanna just jalan biasa, Pose biasa, Udah, Tapi, The people watching, Seperti Lu Sierra, Dia pasti, Walk properly, Come on, Walk, You know how to walk, Walk, You know, Like, That's what they say, And, Itu menjadi feedback, Mungkin kita gak tahu, Lu Sierra feedback ke Paula, Mungkin dia feedback ke siapa, Miss Idi, Miss Idi gak terlalu bagus, Ketika rehearsals, And, It's important because, When you're on stage, If you don't walk, The way you do in rehearsals, How do you know, That it works, In the final night, So, Take rehearsal seriously, Okay, So, Did you meet Ayuma? Yes, I met her, Dan, Aku ketemu sama dia, Juga sebelum dia, Menang Puteri Indonesia, Waktu, Caranya Bunda Ana, Oh, So, Dia bilang, Adalah debut tanyaan, What you feel, First impression, Terhadap, Trio Romansa, Trio Romansa, Trio Romansa, Trio Romansa, Trio Romansa is, Ayuma, Karena, Aku pernah ketemu dia, Di Jawa Timur, And, I was at her crowning day, So, Dia sering ketanyain, Oh Kak, Tipsnya untuk ini apa, Tipsnya untuk ini apa, So, I know that she's really hard working, And, I think that's gonna benefit her, Di kompetisi nanti, Dan, Dia sangat elegant, And, Aku percaya bahwa, Itu strong point nya dia, Jadi, Jangan rubah, Image itu, I feel like, It's a good strong point, That she's elegant, She's you know, Secara dia bicara, Dan lain-lain, Itu bagus, Untuk Ayusa, She's very smart, Aku dengerin, Pertanyaan dia, Yang dia tanya ke Zozy, Dan Zozy aja bilang, Oh this girl's very smart, Dan, I know Zozy loves Ayusa, Ayusa, Ayuma, Oh Ayusa is, Ayusaraswati right, Ya Ayusaraswati, She's very smart, The way, She talk, Like, It's look like, Pure from hell heart, Yeah, I like it also, Ya, Dan, Jihan, Sangat-sangat cantik, Beautiful, I was amazed, Ketika aku nonton dia, Pas, Kompetisi, Sesi national costume, Dan evening gown, Karena cara dia pose, Dia bener-bener tau, How to look good, On stage, Confidence-nya sangat tinggi, Like her face, I just setuju banget, Ya, Ya, Her face is, Is a very positive, Very strong, So I think she'll be fine, And I like her personality, Yang dia, Ketika bicara, Dia tidak merubah, Ya, Dan dia tidak merubah siapa dirinya, Karena dia dapat title sebagai putri Indonesia, Bukan berarti dia harus menghilangkan cara dia, Dia yang lebih santai, Cara bicaranya, Lebih casual, Lebih down to earth, So it's good, So it's good, So it's good, Yeah, I like her, She like really, She doesn't try to be somebody else, Like, More like relax, Gitu ya, Kalau jawab pertanyaan, Aku liat, Sometimes when you try to be somebody else, Kita yang ngeliat pun, Ngerasain gitu loh, It's still like, Ya, Ini ngomong fact, There is not from your heart, Like, Really, Nggak, 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 Nggak related antara mulut, Tangan, Sama hati, Nggak, Sinkron, Gitu, Ya, Fred, Ini pertanyaan dari, Arini Dwi, Dot Dwi, Gimana caranya, Kak Fred, Bisa tetap fokus, Dan totalitas, Walaupun semua, Banyak yang meragukan, Pada awalnya, Mungkin itu, Lebih ke tim juga, Karena aku punya tim yang sangat bagus, Di belakang aku, Very supportive, Dan, Orang tua sih, Cara orang tua didik aku, Untuk jangan dengerin haters, And, Jangan dengerin kata-kata orang, Because, They don't know you well, So, Why should you listen to them, Why should you listen to people, That haven't even met you before, So, Yeah, And then, Satu kata untuk hat girls, Haters, I think, That, Kalian harus, Put yourself, In the girl's shoe, You know, You have to understand, What she's dealing with, Tahu perjuangan dia, Seperti apa, Karena belum tentu, Kamu, Ada di sepatunya dia, Ada di posisinya dia, You won't, Maybe you won't succeed like her, Maybe you wouldn't be able to do what she does, So, Never, You can judge from the outside, Boleh kasih saran, Itu boleh, Tapi, Ada batasnya, Dan, Aku tahu, Aku tahu, Ya, Dan apalagi di social media itu gampang sekali untuk tulis comment hate, Atau tulis comment because it's so easy to write, But, Are you, Apakah kamu berani ketika bertemu dengan orang yang langsung, Kamu mau katakan apa yang kamu tulis di social media? Because you can see the person, Iya, 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 So, Itu sih, Oke, Nah, Fred, Ada yang penasaran nih, Waktu deep interview, Kita balik lagi ke, Apa namanya, Ke, Miss Universe, About the question, Can you share some question, During deep interview? Oke, Waktu deep interview, Aku ditanya tentang cyberbullying, Karena waktu itu ada, I think it's a very important topic as well, Dan mereka lebih tanyakan pertanyaan tentang pribadi sih, Seperti, Ya, You know, What do you like? What do you do when you're in Indonesia? Tell me something about Indonesia, Tapi, Yang aku belajar, Poin yang aku belajar, Dari Kahfahanisa, Dan, Kalau menurut aku, Ini poin yang sangat penting, Dan, Membantu aku ketika aku, In deep interview, Adalah, Ketika mereka tanya kita, Simple questions, Jangan, Jawab, Simple answer, Because, All the contestants, Might say the same answer, Jadi, Cari, Answer, Ya, Cari answer, Yang membedakan, Kita, Dan, That's what I learned, Jadi, Ketika mereka tanya tentang Indonesia, Aku jawab tentang, Keadaan Indonesia saat ini, Seperti apa, Aku ceritakan tentang, Youth, Dan millennials di Indonesia, Ceritakan tentang, You don't say about Bali, For the first time, Because, Yeah, Because, First thing you will say, Ah, Bali, Just to open the conversation, Actually, A lot of things, You can say about Indonesia, Yes, So many things, Jadi, Cari sesuatu yang unik, Oke, Karena, I don't know ya, Tapi, During deep interview-nya aku, Itu semua itu pada, Ketakutan, Grogy, Like, Sit down, Gitu, Kayak, Like, For me, I really enjoy it, Gitu, Aku gak ada yang merasa, Honestly, Gak ada yang merasa, I mean, Nervous, Pasti dong, Saya manusia, Pastinya ada rasa, Takut, Rasa apa, Tapi, Kayak, Ada orang yang benar-benar fokus, Saja dengan question, Jadi, Pas datang di, Dalam ruangan, She doesn't know what to answer, Gitu loh, Iya, Jadi, Menurut aku ya, You just have to relax, Jawab aja, Jadi, Jangan dibuat-buat, Yang memang, Jawab seadanya, Tapi, Berbobot, Gitu ya, Keren, Iya, Pasti, And then, Juri yang paling, Itu, Iya, Exactly, And then, Juri yang paling banyak, Kasih pertanyaan sama Fred, Waktu itu siapa? Yang keliatan, Oh, I think, You like me, Oh, She likes me, Gitu, Juri yang tanya, Paling banyak, Aku, Gak tau namanya, Karena, Dia kayaknya, Sepertinya, Ada di dalam, Organisasi Miss Universe, Jadi, He was one of the Miss Universe, Organization, Workers, Then, He was a guy, I forgot his name, Karena, Gak ditulis namanya, Dan aku juga, Pasti ingat wajahnya dong, Iya, Masih ingat wajah, Tapi, Untuk nama lupa, But, He asked me, A lot of questions, Tentang, Dan dia sampai tanya, Pertanyaan, Ini, Ketik, If you win Miss Universe, Dan kamu harus datang ke kantor kita besok, Dan kita tanya ke kamu, What, How would your year look like, Dan how would you want to brand yourself, To people, Apa yang kamu akan jawab? And for me, I was like, Wow, Okay, Branding, Okay, Branding myself, That's very, Yeah, And then, The answer? For me, Aku bilang ke dia, Seperti ini, I told him, Apa passions aku, Apalagi, Human rights, Aku fokusnya, Aku kepengen menjadi, My goal in the future, Is to work with the UN, So I'd like to do, A lot of work with human rights, Yeah, So I'd love to do work with human rights, I'd love to, You know, Continue my advocacy, And I'd love to, You know, Pursue myself, As someone who is very, Aspirational, And hopefully motivate people, Aku mungkin lupa, What I answered, Tapi, Sekitar tentang, Profesi aku ke depannya, Dan, Bagaimana Miss Universe itu, Cuman, One year, Experience, And how it would help me, In the future, Oke, Alright, Nah, Pertanyaan berikutnya, Aduh, Banyak banget di pertanyaan, Aku milih yang mana ya, Apakah, Oke, Nah, Ini kita nanyain, Tentang, Waktu, Apa namanya, Top 10, Which is, You make us cry, Gitu loh, Semua orang Indonesia, Terkadang, Aku juga menang, Bener-bener itu sejarah, Dan cetak sama orang yang paling muda, Juga, The youngest, And then, How does it feel, Is it like a dream? Yeah, Of course, It was a dream, I was very, Aku, Awal-awal kompetisi, Awal malam grand final, Aku sangat semangat, Karena aku percaya, Bahwa, I have a good feeling, About this night, Aku gak tau, Feeling itu dateng dari mana, Aku sangat yakin, Waktu malam final itu, Jadi, Ketika masuk top 10, Itu bukan, It was a shock, For sure, Tapi lebih, Oh, Tapi yakin, Waktu itu akan masuk top 5 atau, Top 10, I don't know, Kenapa, Aku yakin, Aku punya feeling, Kayaknya, Aku bakal masuk nih, Top 10, Dan, Waktu denger, Nama Indonesia dipanggil, Sama Steve Harvey, Karena aku disebut, Yang ke delapan, Aku agak deg-degan juga sih, But I was still positive, Aku, Sumpah itu, Merindingnya luar biasa, Aku mau keluar air mata, Tapi tahan, Karena aku, Aku mendapatkan close up, Jadi aku cuma, Smiling, But I wanted to cry, And then, Itu berubah hidup, Gak sih, Kemenangan kemarin, Kan itu sejarah, Untuk Indonesia, Untuk juga, Dunia pageant di Indonesia, Gitu, Is it like, Change your life a lot, Like, After that, A lot of opportunity, Di karir, Misalnya, Di film, Misalnya, Like, How does it feel, Merubah hidup, Fred gak, Dengan title, Terbaru kemarin, Pasti merubah hidup, Aku, Karena aku lihat, Setelah pulang, Di sana, A lot of people, Ketahu aku, And I was like, How does all these people, Ketahu aku, Misalnya, Title sebagai puter Indonesia, Pasti banyak yang kenal, Tapi setelah itu, Sampai kayak, Mbak-mbak dari restoran, Atau, Mas-mas di restoran, Waitress, You know, Dia tanya, Like, Mbak yang, Top 10 Miss Universe kemarin ya, Mereka gak tau nama, Tapi mereka tau, Apa yang terjadi, Yeah, So I feel like, It really helped, My awareness, And setelah itu, Alhamdulillah, Banyak, Job opportunities, Yang datang, Setelah itu, Di film industry, So, Maybe, Hopefully, Itu bisa, Berlanjut setelah semuanya, Amin, Nah, Tapi, Enggak ada rencana, Untuk terjun ke dunia entertainment, Kan, Like, Like, Are you gonna continue, You study first, Or, Continue, Itu dulu, Cario, Which one? Kalau menurut aku, Dua-duanya bisa berjalan, Karena, Untuk kondisi saat ini, COVID, Banyak kuliah-kuliah di luar, Dan kuliah, Di UK, Juga membuka, Sistem online university, Jadi, Mereka memulai, Online class, Jadi, Aku punya kesempatan, Untuk, Walaupun, Aku di Indonesia, Dan tetap, Tapi, Aku tetap, Bisa mengambil jurusan, Luar negeri, Tinggal, Mungkin, Pas last year, Of university, Aku, Mungkin mau lanjut, Kesana aja, Oke, So, Dua-duanya, Akan di jalanin dulu, Gitu ya, Berarti, Career, And then study, Tetap lanjut, Gitu, And then, Berdampak apa sih, Pandemic ini sendiri, Untuk Fred selama ini kan, Harusnya kita yang, Udah balik syuting, Misalnya Fred, Udah mungkin, Udah ada projek-projek, Yang harus tertunda, Gitu, Pasti dampaknya, Banyak sekali ya, Ya, Pasti, Karena aku, Hidupan aku, Berubah 360, Completely berubah, Because last year, You, Business person, Sibuk banget, And then suddenly, Sibuk banget, Sudah, Sudah, Sudah ini, This year, Everything stopped, Dimana kita harus, Karantina di rumah, Semua job, Cancel, Dan apalagi, Entertainment industry, Sangat terdampak, Oleh COVID ini, Karena kebanyakan syuting, Tutup, Sinema semua tutup, Dan kita gak tau, Kapan akan buka, So, It really affected me, Untuk itu, Dan, Kuliah pun, Tertunda, Karena banyak, Masalah administration office, Tutup, So, Yeah, Oke, And then Fred, Udah punya pacar, Belum sih? Jawab loh ya, Jawab loh ya, Ini pertanyaan dari teman-teman, Sorry, Ini pertanyaan dari teman-teman, Jadi aku tanyain, Aku untuk masalah pribadi, Jawabannya banyak, Jadi aku lebih suka, Person, Ya, Gak terlalu public, Untuk masalah pribadi, Atau singgah, Atau singgah, Atau singgah, Atau singgah, Atau singgah, Tapi aku gak mau, Cerita apa-apa, Aku takut sama, Pageant lovers, Yang bisa lacak siapa, Jangan main-main, Sama pageant lovers Indonesia, Oke, Jawabannya rahasia, Tapi teman-teman doakan saja, Gitu ya, Kalau tipe pria idaman, Seperti apa, Aduh teman-teman nih, Pertanyaannya ada-ada aja deh, Pria, Apa, Tipenya Fleth itu kayak gimana sih, Gitu, Tipe aku, Harus, Pastinya harus pinter, Cudas, Harus punya plan, Aku suka, Tipi cultural yang, Sudah organize kehidupannya, Dan sudah tahu mau kemana, Pasti memiliki humor yang baik, Dan yang paling penting buat aku, Kalau gak bosen Fleth, Tentu, Tentu, Dan yang paling penting buat aku, Punya hubungan baik dengan orang tua, Apalagi ke mama ya, Karena cara, Laki-laki itu, Treat their mother, Itu, Kita bisa melihat, How they will treat us from there, How they treat someone they love, One of the reason, Why I choose my husband, Because he is very good with his mom, Iya, Pageant lover, Banyak banget, Pertanyaannya, Dan makasih, Udah nonton, Juga malam ini, Masih ada pertanyaan lagi ya Fred, Oke, Aduh burung gak, Butuh-butuh pergi gak, I'm fine, Oke, Pacat udah, Nah, Ini pertanyaan, Buat aku juga, Pengen tanya gitu, Nah, Fred itu, Salah satu putri Indonesia, Yang aksen, Bahasa Inggrisnya bagus banget, Kalau aku bahasa Inggris, Bahasa Inggris, Padang dan Melayu, Campur aksennya, Camanan nih, Udah gak kayak, Tidak macam Fred lah gitu, Bahasa Inggrisnya, And do you think, It's very important, As putri Indonesia, You have to speak, Prondly English, Or, Or, What, What do you think? Kalau menurut aku, Sebagai putri Indonesia, Gak terlalu penting ya, Karena kita, Adalah putri Indonesia, We have to, Membedakan Miss Universe, Sama putri Indonesia, Tugas kita adalah, Untuk membantu, Dan menginspirasi, Masyarakat Indonesia, Jadi, If you're not fluent in English, That's fine, But, Ketika ada di Miss Universe, Aku sering banget, Dengar orang, Oh, But her English is not good, Dia gak bisa di Miss Universe, Sebenarnya, For me, I don't think that's a problem, Because, Disana ada translator, Kalau misalnya, Siapa yang masuk, Ya, Siapa yang masuk di top 10, Seperti Francis, Miss Francis sebenarnya, Bahasa Inggrisnya gak bisa, Maksudnya, Dikit-dikit bisa, Tapi, Dia selalu pakai translator, Yang penting adalah, Pedenya kita, Kalau misalnya, Kita tidak yakin, Dengan public speaking kita, Karena Inggris kita lemah, Itu kelihatan, Itu pasti kelihatan, Kejuri-juri, Jadi, Bukan alasan, Oh, Dia gak bisa, Karena Inggrisnya, Dia yang terlalu bad, Itu bukan itu, Itu bukan itu, Itu kepercayaan, Itu kepercayaan, Itu yang dicari, Sama Miss Universe, So, Ya, Nah, Itu pejain offer, Jangan hanya concern, Karena aku sempat baca, Beberapa, Karena yang bilang, Oh, Bahasa Inggrisnya gini, Bahasa Inggrisnya gitu, Karena, You cannot compare, Gitu loh, Fat dan aku, Fred dan, Dan artika, Misalnya, Everyone have different, Gitu loh, Kita jangan pernah, Apa, Membanding-bandingkan, Gitu, Karena, Actually, Bahasa Inggris itu, Bukan yang paling utama, Tapi, Cara penyampaian lah, Yang paling penting, Gitu, Iya, Benar, Oke, Ini udah terjawab, Jadi, Teman-teman, Tahan dulu, Pertanyaan dibuka lagi, Fred, Disana ada Mama Yulia enggak? Mama Yulia, Seperti, Ada di bawah, She's in her bedroom, Oke, Hmm, Apa lagi, Fred, Bagaimana, Apa rencana Fred, Lima tahun ke depan, Apa yang kamu lihat, Yousef, In five years, From now, Dari, Five years, Five years from now, Semoga, Mimpi aku, Untuk, Main di film, Terjadi, So, I kind of wanted to, Malam Young, Fred, Enggak mau ke LA, Think you should, Of course I would, If I had the opportunity, I would love to make it, International, I mean, I would love to, Make it international, In my acting career, Yang pasti, Buat aku, Untuk lulus kuliah, Dan aku kepengen, Mendapatkan experience, Di politics, Jadi mungkin aku, Bisa belajar, Dan join, Sebagai volunteer, Atau, You know, Recruit, Young recruiter, Di, Partai, Di Indonesia, Untuk belajar, Career aku, Di politics, Kedepan, Dan tentunya, Belajar bahasa Indonesia, But you speak, Friendly, Bahasa, Karena dari awal itu, Aku pikir, Ini Fred, Bisa bahasa Indonesia, Apa enggak ya, Gitu, Tapi, Bisa ya, Ternyata, Bisa lah, You speak, Bahasa juga ternyata, Oke, Tapi, Bahasa Indonesia, Mungkin kadang-kadang berantakan, Bahasa pageant enggak, Bahasa pageant yang bilang, Frederica, Pembobol, Pencetak, Pembuat sejarah, Pageant lover itu ya, Teman-teman, You guys make me, Like, Selalu ketawa, Kalau baca komen mereka, Iya, Pembobol, Aku pikir, Aku mimpin nanya ke mamaku loh, Tadi pagi ma, Pembobol itu, Bukannya orang yang, Kayak bobol, Masuk rumah, Gitu loh, Iya, Aku berdua banyak bahas, Frederica, Pembobol, Ulandari, Pencetak, Ini, Pembuka, Iya, I learn so many, Yang, Paling sering, Aku, Awalnya enggak tahu, Casciscus, Itu apa sih, Casciscus, Terus, Seperti, Kaleng, Bukan kaleng-kaleng, Apa itu kaleng-kaleng, Jadi, Aku harus tanya ke teman-teman, Apa yang maksudnya, Screenshot, Tuh kan, Lihat aja, Kak Gangerti, Apalagi aku yang bahasa Indonesia, Masih belajar sekarang, Karena bisa aja bahasa Minang, Oke, Lagi, Pertanyaan, My goodness, Banyaknya pertanyaan ini, Bagaimana tanggapan Kak Fred, Yang bilang, Bahwa, Di angkatannya Kak Fred itu, Fred tidak terlalu kompak, Itu gimana, Mungkin ada yang ingin, Fred luruskan, Atau gimana tuh, Well, I feel as though, That, Mungkin, Di luar sana, Mereka gak terlalu tahu, What's happening internally, Jadi, Banyak banget, Asumsi, Banyak banget, Rumors, Yang terjadi, Terus, Kalau misalnya, Mereka dengar, Ada sesuatu yang terjadi, Mereka langsung, Jump to conclusion, Oh, Seperti ini, Seperti itu, Kalau menurut aku, Yang paling penting, Adalah hubungan professional, Yang penting, We are professional, With each other, Exactly, Yeah, And, Untuk masalah, Relationship, Dan lain-lain, I think that should, Stay personal, Because, You know, It's, It's, Between internally, Between internal, In the organization, And, I think they should, Only care about, How we work, Profesional, Seperti apa, Dan semuanya, Profesional, Exactly, So, Aku berharap banget, Teman-teman, Apapun gitu, Karena ini terjadi juga, Di tahunku, Please stop berasumsi, Karena, You don't know, The true story, Gitu loh, We are okay, We are cool, We are doing our job, And, Kadang-kadang, Teman-teman lah, Yang membuat ini, Semakin, Semakin rusak gitu, Jadi, Teman-teman, Pajon Lover Indonesia, Harus lebih, Positif lagi, Men-support, Siapapun pemenangnya, Asal dia mewakili Indonesia, Dia harus di-support, Gitu, Nah, Tanya lagi Fred, Dari Fajri Utama, Seberapa bangga sih, Kak Fred, Mencetak sejarah, Di top 10, Mission Universe, Tahun 2019, Pasti bangga sekali, Karena aku tahu, Ini placement tertinggi, Indonesia, Tapi, Jujur, Kalau boleh, Bicara jujur, Aku, Waktu pulang, Aku sedikit, Bukan, Aku bangga, Tapi sedikit kecewa, Karena aku tahu, Tim aku, Usahanya seperti apa, Dan, Aku, Waktu itu, Aku bilang sama Kak Bubah, Sebenarnya, Aku malu, Sama Kak Bubah, Kalau misalnya, I'm getting emotional, Aku enggak, Aku enggak, Aku enggak, Aku enggak, Bapak tadi, Ya, I'm an emotional person, Sometimes, Kalau misalnya, Aku enggak, Bisa, Ke babak selanjutnya, And I'm, I'm really sorry, Because, I know that, You're a hat, Very high, Betul? Ya, So, Aku sedikit, You make me cry, Enggak sama, Pageant lovers, You know, Karena aku tahu, Mereka, Usaha mereka, You know, Aku lihat, Pagi dan malam, They always like, Check up on me, And, Ketika aku jatuh, Mereka tetap, Kasih aku semangat, In this universe, And everything, Dan, Tim aku, And, I know my, Usaha aku juga seperti apa, Jadi, Waktu itu, I feel like, In one night, Tiba-tiba semuanya stop, And I was like, Okay, That was so fast, Of course, I'm happy, But also, Ada kayak, Masih, Beban, Yang, Aku gak enak sama, Pageant lovers, Gak enak sama, Tim, Aku gak bisa, Aku buat yang terbaik, Aku buat yang terbaik, Jadi, Teman-teman lihat, Sebegitunya, Responsibility kita, Sebagai, Pewakilan Indonesia, Ya, Gitu loh, Sampai harus menitikan, Mata, Dan itu bener-bener, Beban, Aku ngerasain banget, Apa yang Fred rasain, Because, I was in Yisu before, Gitu, I know, How does it feel, But you did the best, Fred, You should be really proud, And then, Apa yang membuat aku happy, Fred itu, I mean, I don't know you so well, But, From tonight, I feel like, I know you, I mean, Doesn't feel like, I know you one night, Gitu loh, It's really, Really, Thank you for this, Thank you, Apa sih motto hidupnya Fred? What you, Apa tuh? My motivation is probably, Happiness is always important, Aku selalu utamakan mental health, Aku, Kalau misalnya, Ada sesuatu yang tidak, Bikin aku nyaman, Pasti, I'd rather do something else, Dan, Misalnya, Aku, Punya misi, Dan goal, Dan tujuan, You have to work very hard, Because, Kalau misalnya, Kita lihat setiap orang, Yang sukses, Di dunia ini, Pasti mereka punya usaha, Yang luar biasa, So, If you wanna get to their position, You have to work just as hard, Work hard, Wow, That's really good point, But, You are so young, But, Very mature, Wow, Thank you, Nah, Fred, Kalau kita, Flashback lagi, Gitu loh, Pastinya, Setiap kita, Kemisi universe, Aku, Fred, Semua putih Indonesia, Berharap dapat, Dapat membawa mahkota, Of course, Kan, Kita gak datang ke sana, Untuk tutup tangan, Gitu loh, But, Of course, Kalau orang, Aku masih dapat pertanyaan, What do you think, What the reason, You cannot become, Top five, Or, Top three, What do you think, Fred? Well, A lot of people, Can say a lot of things, Waktu aku disana, Aku dapat kabar, Dari Rosten juga, Aku tanya ke dia, What do you think, Aku, Why do you think, I only made it to top ten, Dia bilang, To be honest, I think everything, Went really well, But I think, One of the things, That brought you down, Was, Dress kamu, Di kamera, Sangat bagus, Karena keliatan, Detail sekali, Tapi, Ketika kamu di atas panggung, Orang yang nonton, Secara langsung, Kamu, Dibanding, Dress kamu, Dibandingkan yang lain-lain, Yang warna ini, Lebih terang, Yang, Apalagi malam itu, Banyak sekali, Orang yang pakai baju gold, Dan aku gak tahu, Kita gak tahu kan, Siapa, Who will wear what, In the malam final, Jadi, Emang kebetulan, Semuanya, Kebanyakan pakai gold, Dan, Dress aku, Mungkin, Kurang keliatan, Di juri, Pas diri yang melihat secara langsung, Jadi, That was one of my, Probably my weak point, And, I guess, That was something that, Brought me down, Yeah, 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 Okay, Tapi, Like, During that time, You wearing red, No, Or, The gold one, So, For, Malam final, Aku pakai baju yang gold, Aku, Oh, Okay, Okay, Dan, Sebenarnya, Kabuba, Told me, Kamu pakai merah, Aja malam final, Tapi, He told me that, Last week, Yeah, He told me that, Wear red, Wear red, And, Dia kayak, Maksa banget, Maksudnya, Like, Dia, Kamu harus pakai yang merah, Pakai yang merah, Terus aku kayak, Apa karena dia punya perasaan yang gak enak, Atau bagaimana, Kak, Buba, Kok, Tiba-tiba, Kayak, Maksa banget, Aku pakai merah, Terus aku bilang, Kak, Aku gak bisa, Soalnya aku udah tipping, Di Miss Universe, Aku sebutin, Voice, Aku udah bikin voice over, Yang, Untuk malam, Malam final, Yang aku bilang, Okay, I chose the color gold, Because, So gak mungkin, Kalau misalnya, Aku voice overnya, I chose the color gold, Terus tiba-tiba, Aku keluar dengan baju merah, It's gonna make me look silly, What's wrong with this, Miss Indonesia, Yeah, Okay, Ini Buba lagi nonton loh, Hai Buba, Hai teman-teman, Mungkin Seth bisa sapa-sapa dulu, Sebelum aku matiin lagi komen, Ada Buba, Ada Kak Artika, Halo Kak Artika, I hope to see you one day, Semoga baik-baik idea, Hai Kak Buba, Semoga, Tadi Kak Buba gak nangis, Karena, Kalau aku nangis, Biasanya dia ikutan nangis, Aku rasa Buba pasti nangis, Don't cry kemba, And, Thank you semuanya, Yang udah nonton, Hai, Everyone in Malaysia, Insya Allah, Nanti ada panggung, Yang lebih bersinar lagi, Setelah ini, Untuk Fred, Amin, Thank you, Fred, Sebelum kita habis, Udah hampir satu jam, Karena aku takut di cut off, Dan aku gak bisa save video ini, Nah, Aku mau, Minta Fred, Mungkin buat, Karena sebentar lagi, Kan lagi kemerdekaan kita, Aku gak minta Fred nyanyi, Karena tadi aku, Sudah dia nyanyi, Dia gak mau guys, Jadi akhirnya aku udah yang nyanyi, Nah, Aku mau tanya, Aku mau tanya, Aku, Aku harus b teammates, Ju… Aku harus b обычai,